Kondisi pelawak tukul arwana terus membaik setelah mengalami pendarahan otak pada tahun 2021. Hal itu diungkap oleh anak sulung tukul, Ega Prayudi. Ega tetap memantau kondisi ayahnya di Jakarta, meskipun dia bertugas di luar kota sebagai polisi. Ega mengatakan, tukul juga masih rutin menjalani terapi untuk mempercepat pemulihannya. Tukul menjalani terapi wicara dan fisioterapi setiap minggu. Diberitakan sebelumnya, tukul sempat dilarikan ke rumah sakit lantaran tak sadarkan diri pada September 2021. Saat itu, tukul dibawa ke rumah sakit Pusat Otak Nasional, Cawang, Jakarta Timur. Tukul sempat menjalani operasi di bagian otaknya, dan sejak saat itu terus menjalani fisioterapi hingga terapi wicara.